Alhamdulillah 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 Terima kasih. 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 abana itu laha amanatun mampuni tanggung jawab wahidmun dan tanggung jawab yang lebih berat wanadamah dan mempunyai suatu kesedihan yang sangat luar biasa bila tidak bisa mempertanggung jawab bukan amanatnya itu sendiri dan kita doakan juga nanti di akhir tahun ini beberapa pilkada pemilihan bupati di setiap kabupaten di khusus di kabupaten penerjaan yang di Sukabumi di Cianjur, mudah-mudahan yang terbaik pilihan Allah menjadi pemimpin kita termasuk imamun adilun amin sabatun yudillu laha yumala dilla illa dillo awaluhah imamun adilun mudah-mudahan kau si amanah amin si adil, si aktif silaturahim dengan para pendukung-pendukung ingat bila mana anda sedang bernam di bawah sebuah kohon yang indah maka jangan lupa kepada orang yang menanamnya kita menjadi kepala desa atas dukungan para orang cili jangan lupa sapa mereka tanya mereka apa keinginannya bagaimana kita memajukan desa ini lebih baik lagi amin kita doakan dan kita dukung dan alhamdulillah insyaallah karena dasar dan backgroundnya daripada pondok pesantin mudah-mudahan kau usi menjadi pemimpin yang istiqlamat dan juga yang lainnya di sadar alam terpilih bahas namanya dan dia punya suara sampai 2000 lebih yang lainnya yang 4 1000 dibagi 4 jadi 240 per orang dia dapat 2000 dimana itu pengsaan di pondok pesantin sadar alam jadi cabang pondok pesantin gelar yang pertama itu di pondok pesantin sadar alam desa Jayapura Sukapura jaya bersuka antara dua komite jaya Sukapura sadayana terpilih alhamdulillah dan di desa pondok pesantin al-istitama desa karang tengah itu pun sudah termilih daripada salah sawyos santri na atna pi anu dipikade deku para seseku didinya mudah-mudahan sonfani ida solaha solaha l'umma wa ida fasada fasada l'umma huma al-ulama wal-umma amin terakhir ribadus mengungkapkan sayurah nubuah mungkin lengkap naku paksaan paksa habib mudah-mudahan sampai jam 12 00 atau jam 00 sampai sekian ulah bubar sulit sekali kita mengondisikan waktu ini kesempatan bila tidak digunakan maka menjadi penghala maka pertemuan yang sangat bermakna ini maka kita ikat kembali hadirin sekarang Allah memberikan tazkiro kepada bangsa-bangsa di seluruh dunia yang dinamakan wabah virus corona yang sudah terjadi di Wuhan China di provinsi Wuhan sekarang merembet lagi ke Korea Selatan ke Korea Utara ke Jufain sampai ke Eropa ke Itali ke Amerika sampai ke Iran hadirin apa yang harus kita kondisikan memperbanyak solawan sifat untuk kita ini siap amin karena bila wabah itu sudah masuk ke salah satu wilayah semuanya akan menelan subhanallah ini tazkiroh dari Allah yang sangat luar biasa maka mari kita kondisikan uhwah semakin kuat ibadahnya semakin diam dan akidahnya semakin taat dan semakin menghebat dan tiga posisi kita hindari yaitu ibadahnya semakin lelah uhwanya semakin terpecah dan ibadahnya atau akidahnya semakin lemah kita hindari itu amin ya Allah ya Rabbah Allah ya Rabbah biar tabuh 10 langkung saparapat ayat tabuh 10 langkung 31 menit berarti 15 menit 2 menit mudah-mudahan cekat Allah salih salim habarik alih lama arad allahu ta'ala izad al-baniyya Allah hulak awal amur al-hakiqat al-muham diya waw mazud un bayna yad ilai ta'ala qabla khalaq alam bi-alfayna min al-amiyyat falam ma haraj nabiyyna min bat umi har sajidan ilal arabis sabaliyya wa yakudu allahu akbar kebira walhamdulillahi kasira wa subhanallah mukratah wa asila allahumma salli wa sallim wa barik alih lama balab sallallahu alih wa sallam ma'arba ina sanna bahasa allahu ta'ala lil'alamin aruh ma' kama kal allahu ta'ala fi kitab al-aziz wa ma arsalna ka ila rahmatan lil'alamin wa ma arsalna ka ila shahida wa mubashira wa nadira allahumma salli wa sallim wa barik alih summa l'amma balab sallallahu alih wa sallama yikda wa khomseena sanna wa tamami at ashurin wa tlata asar yowman wal-ayla gadalika bisanna haziran ilal madinatil munawwara wa kama fiha ikhda asur usanna wa tuhaffa bil madinatil munawwara allahumma salli wa sallim wa barik alih ayna fillah sahib al-fadila wa sa'adah al-hadir alhamdulillah usikum wal-napsi bita' wallah walacamutun na'ill wa'am kumus manfa panfajal dan ta'bud terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kehilafan jangan ada tinta di pantai cerita jangan ada dusta diantara kita amin jangan ada jangan berendam di pantai cerita jangan mudah-mudahan pertemuan yang bermakna ini maka kita som-som di masalah sayang akan datang tidak ada lagi suatu pertikaian dan tidak ada setitik darah yang akan menetes di muka bumi ini karena adanya pertikaian al-ifihadu wa wal-quwatu sunnah wal-qurqatu adah that's all man is brother not in saudara muslim semuapun adalah saudara kita dan tidak ada pun satu titik pertikaian di muka bumi ini bila taufiq wa hidayah wa rukum wa ilal liqa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh penjelasan sangat luar biasa dari keluarga besar pendok pesantenggelar urang doakan pu urang sadayana mudah-mudahan pangerasawa sindi paus krius wana amin sindi sehatkan badana amin dijemparkan melik izkina amin ya Allah ya robbal alamin acara salajenna insyaallah dilanjutkan acara tabrigul islamia anu insyaallah anu insyaallah badan isi kuduamu balik anu pertama kupribadas diawalkan kihaji aang abdullah zin mpdi waanom pimpinan pontes azainia sukabumi ketua umum iqo mahnusantara pusat imam besar ibs oge alhamdulillah pangeresah pangeresah habib oge sadayana di cibabal oge terus terikat dengan ikatan ayah saiber santri asafin bersatu anu diperkasai atanapidik ketuaiku kursana kaya jih muhammad sajjir salasawiyos 7 pangeresah mamagelar oge di cilaku ayah oge guci gabungan ustaz cilaku anu diperkasai atanapidik ketuaiku kaya jih aang salasawiyos putra aang nyelempet alhamdulillah mudah-mudahan ikatan para ustaz dia semakin barokah semakin membawa kecamatan-kecamatan menjadi kecamatan baldah nutaibah amin ya Allah ya wabal alamin tak pangeresah waktos miwah kaburnatan disanggakin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillah inna alhamdulillah aladhi asra bi'abdih waladhi amarana bi'kathrati zikrihi wamtithali awamirihi wajidina binawahi Al-Fatihah Allah wa Rasuluhu a'lamu bihaqiqatil murad Faqala al-Nabiya sallallahu alaihi wa sallam Man ahya sunnati inda fasadi ummati Falahu ajrumi'ati shahid Wa qala al-ulama mautul alim mautul alam Allah wa Rasuluhu a'lamu bihaqiqatil murad Ilah adratin Nabiya al-Mustafa Sayyidina wa Mawlana Muhammadin sallallahu Wa ilah arati shayidi shayi muhiyyiddin abdul al-Qadir al-Jaylani Shayidi shayi Abdullah Mubarak bin al-Muhammad Wa shayidi shayi Ahmar sahib al-Wafataj al-Aribin Wa khususan ilah arati shayiqina wa mrabbina sahibi Hadir al-Makawam hadrati shayidi shayi Zain Abdul Samad Radiyallahu anhu Wa ilah arati shayi Muhammad Zain Zain Abdul Bazul Ashab Madadana bi madadihim wa a'adda alihina min barakatihim Allahumma iftahdana bifutuhil arifin Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah Wa rizqa wa si'ah wa syifat Min kullidain birahmatika ya arhamar rahimin Shayiundillahi lahumul fatihah Samburasun Ayuhas Salik Fadilat al-Qurama wa zumrat al-udama Hadrat al-Mukarramin wal-Muhtaramin Al-Udama wa Zuhama Wa bil khusus sahibul fadilah wassamaha Adda'i ilallah al-mujahid villah al-alim al-allama Sahibi hadal haul Pangersama Maki Haji Zain Abdul Samad Radiyallahu anhu InsyaAllah Mantana hadir bersama orang sadayana InsyaAllah Mantana nga aminan doa-doa orang sadayana InsyaAllah Mantana wusul ka Allah Nyangaken doa para santri-santri na Para putra na kula wargana InsyaAllah Barakah sarang karamah Bakal dilungsurkan kengi orang sadayana Amin Ya Allah ya rabbal alamin Keluarga besar beliau Baik para putra, putri, cucu, minantu, cicit Anu hapun ten tetiasa diwincik Hiji-hiji na minah Dibabar hiji-hiji ngarana Urang doakin urang sadayana Mudah-mudahan para putra, putri, cucu, menantu Al-Maghfurullah Basing diparanjangkan Yuswana Dibarakahkan milik rizkina Ditaikan darajatna Dihampura dosa Nak utamina Kersanga bing-bing urang sadayana Dunia rabu akhirat Amin Al-Mukarramin Wal-Mukarramat Para kiai Para ulama Para habaib Anu hadir Dinawangi ia Guru-guru simkuring Sembahan simkuring Punjungan simkuring Anu hapun ten tetiasa dibabar hiji-hiji na minah Kalian Tengirangan rasa hurmahna Oget teh hilab Kasadaya Aparatur pemerintahan Para RT, para RW Bapak Kepala Desa Muspika, Muspida Sipil atanapi militerna Di pemerintahan atanapi tidewana Anu kesimkuring tipe hurmah InsyaAllah Ka Allah dimuliakan Sada ya Keluarga besar Santri Alumni Muhyibin Pondok pesantren gelar Musami rawu hadir Dinawangi ia Oget kasadaya Sahabat-sahabat Ikumah Baikar Komuniti Salam satu asfal Salam satu guru Bukus simkuring tipe hurmah InsyaAllah Ka Allah dimuliakan Hadirin rahimakumullah Bingah amar watasuta Bingah kagiri-giri Simkuring anuhina Sudra ia Tiasa ngiring Cumarius Di tempat Anu agung Anu mulia Nenging Sadalitik itu Isin Ka Cida Tiwit simkuring alit Pemihawal di dia Tidak pernah diberik Tidak Pemihawal di dia Tidak Para Tidak 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 Paisawa Tidak Tidak Alaman Sabarang Simkuring di Kabung Tidak Tidak Serikan Tidak 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 Peyn Tidak Maha Agung melalui karamah turkamuliaan Pangersa Mama Orang diajar ngaguar Al-Baqarah hiji lima hiji Dwi ke hiji lima dalapan Allahu wa rasuluhu a'lamu Bi haqiqati al-murad Di antara ni'mat Nudipasihkan ku Allah Kajalamateh Kunci Keberhasilan kangjeng rasul Kunci Utami nudicepeng Kupangersa Mama gelar adalah Kama arsalna Fikum rasulam minkum Allahu wa rasuluhu A'lamu bi haqiqati al-murad Saku maha Cara kangjeng Rasul parantos diutus Di antara maraneh kabe Kalau memang Islam ingin Mulia seperti layaknya zaman Rasulillah, kalau memang Islam ingin hebat seperti layaknya Zaman Rasulillah Maka tilu perkara ia kudu dihirupkan Ku orang sadayana Mana nu tilu konci sakti Nuku pami sim kuring Kapung kurda emut-emut hilap Atau da Yuswa-yuswa Tahun salapan puluhan Pengersama matanya Salapan dua Sim kuring Tesok di cacanak Titip tahun dalapan Genep kupun bapak Ngiring pangawasan Kat dia kagelat Upami dirunut mahiji Anjana Ngamalkan Yatlu'u ilaikum Ayatina Dawam Tilawati Al-Quran Di antawis Ayat Al-Quran Nuri dawam Kun ku anjana Manawi telepat Ngadang Suruh Al-Fatihah Dawam Anjana Eta pusaka Nek Maka yunu hadir Keringkap Kadia Upami pangersa Mama Bisa berhasil Jadi Jelama mulia Kupusaka Eta Orang diajar Orang amalkan Ku orang sadayana Supaya Sejarah Bisa terulang Supaya Cerita Bisa terulang Sana Os Orang Jelama Hina Tapi Lamun Pusaka Nung Mulia Ku orang Diamalkan Insyaallah Orang bakal Kacanak Mulia Hiji Tilawati Al-Quran Wayuzakikum Konci Nomor Kedua Adalah Tazkiyatun Nafsi Anjana Dawam Ngamalkan Aurad Aurad Meresihan Diri Sana Waskatingali Pamuntuna Serem Dua Mama Dice Anjur Simkuring Pamit Tepang Sion Mama Gentur Kerasana Angnuh Sarang Mama Gelar Sion Eta Namun Pange Mama Gentur Eta Kumis Najeng Jang Wotna Kapung Kurma Sabtu Ante Pengar Sager Neng Mama Gelar Kusocana Temus Belong Kapung Kur Ker Alit Tapi Sana Waskitu Anjanama Gelamah Bersih Hate Sakabai Gelamah Dilayanan Sakabai Gelamah Diladangan Sakabai Gelamah Disenyuman Sakabai Gelamah Dimuliakin Maka Maka Konci Keberhasilan Mantana Nomor Kedua Adalah Beresihan Hate Tazkiyat Nafsi Sarang Tadi Didugikan Kuputra Putrana Bahwa Amanat Mantana Wai Yualimukum Alkitab Wai Yualimukum Malam Takunu Ta'alamun Konci Anjana Adalah Ta'lim Ulah Eren Ngaji Ulah Eren Ngaji Lamun Ker Dikobong Urang Ngaji Huruf Maka Nges Diimah Urang Ngaji Hiruf Lamun Ker Dikobong Urang Diajar Alif Teh Sebagai Alif Kumah Hacarana Nges Jadi Ustadz Jadi Kiai Alif Maknana Jadi Ulfah Kanya Kasaka Beja Lemah Lamun Ker Dikobong Diajar Wau Teh Wau Lam Maka Lamun Urang Nges Balik Jadi Wau Jamah Kumah Carana Hidup Sebagai Jam Atau Animalis Sosialate Makhluk Sosial Dipraktekin Ilmu Alat Dina Kahirupan Sapopoe Maka Ngaji Hiruf Mahmual Ayat Tung Tung Maka Konci Supaya Menang Supaya Hebat Supaya Kuat Al-Baqoro Hijj 52 Fadkuruni Azkurkum Waskuruli Walatak Furud Mungkin Di kalangan Orang Toriko Sing Lobadikir Di kalangan Ulama Sing Getol Dikir Tapi Orang Makna Ayanama Banyaklah Berhubungan Dengan Allah Fadkuruni Azkurkum Ada Timbal Balik Simbiosis Mutualisme Antara Jelamajeng Allah Sahur Pun Bapak Hubungan Manusia Jeng Allah Hubungan Urang Jeng Allah Syukur Taubat Tazim Hayat Mahabah Khauf Jeng Roja Latih Diri Sanya Ayat 7 Hubungan Syukur Hiji Dina Dikir Orang Syukuran Dua Taubat Dina Dikir Orang Syukur Taubat Tilu Dina Dikir Ayat Ta'zim Opat Dina Dikir Ayat Hayat Boga Kairah Ka Allah Lima Dina Dikir Ayat Mahabah Genep Dina Dikir Ayat Khauf Rasasiyan Tujuh Dina Dikir Ayat Roja Harapan Maka Insya Allah Dina Setiap Dikir Orang Sedayana Ngalaksanakin Hubungan Jeng Allah Subhanahu Kumah Agusti Geningan Hiru Teh Susah Mangersama Mak Gening Murid Murid Sararusah Komo Jaman Ayana Ekonomi Benang Kubatur Politik Benang Kubatur Urangan Ukur Kebagian Sesana Maka Ditami Dilajeng Kanku Allah Ya Ayuh Al-lazina Man Usta'inu Bissabri Wassalah Lamun Urang Kapepet Dinara Ragang Amaken Ta'lim Tazkiah Ejeng Ta'lim Maka Ista'inu Bissabri Wassalah Singgetol Meresihan Diri Sobat Solat Singgetol Solat Terus Kok Lamun Memang Kusobar Gengku Solat Tujuan 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 Hidup Disingkat Usaha Tara Angerdaharan Anak Deres Sama Ari Ustad Kos Mesin Jahit Nga Gejreng Tidinya Menbenteng Sarang Para Pengusaha Kawas Mesin Obras Potong Maksud Maksud Dulu Sedangkan Urang Tanya Ngopi Hirupan Urang Kos Kumaha Banyak Sekarang Yang keluar Dari Pondok Tapi Bleng Tengguduk Kumah Tengguduk Tengguduk Nama Kuli Tengguduk Nama Gawai Kitab Ditinggalkan Kitab Dibikinan Kalau Balik Dihkan Apakah Saban Menang Mas Santren Lengit Tengg Kamana Alib Bingkeng Tengg Kamana Wau Manyu Tengg Rum Tengg Lah Namun Memang Urang Kondisi Gitu Wahai Aluni Wahai Muhibbin Jangan Sekali Kali Memiliki Keyakinan Takulu Bisa Bimana Tazun Tengguduk Menang Boga Kayakinan Saetik Etik Achan Beliau Malagar Jelam Di jalan Allah Berjuang Di jalan Allah Meraan Murid Murid Puasa Lila Meraan Supaya Anak Inco Murid Murid Terkata Langsara Maka Anjana Al-Mujahid Fillah Maka Anjana Waliyun Min Awliya Allah Tinggal Lina Kitab Jami Ukar Matila Awliya Dimana Mana Kita Meyakini Seseorang Itu Wali Dan Memang Banyak Kurikul Adanya Maka Kita Akan Mendapatkan Karumah Temenang Boga Kayakinan Mama Zen Pupus Temenang Temenang Boga Kayakinan Mama Gelar Temenang Temenang Barah Yaun Hirup Dolor Hirup Walaki Latas Urungan Manih Ngetenang Kos Kuma Hirup Bo Akher Nago Gigirin Orang Ladang Haji Tesya Makalah Dipake Kitu Eng Ngurekan Rana Kitu Kut Dipake Ilmu Idah Dipake Ngitung Idah Bunga Citral Lestari Tereh Ereb Idah Naceringan Ya Hor Nah Nih Bal Ahya Walakilla Tash Uru Mantak Kade Alumni Santri Muhyibin Pame Bade Tuang Ajakan Pangersama Mama Da Ahya Bahasa Bener Nama Man Ngeten Ngeste Bisa Menang Rizki Allah Dalam Batin Masya Dalam Batin Dosa Dek Kotor Hati Orang Allah Nges Nutup Rizki Orang Ngan Anjana Pengersama Mama Sujud Kak Gusti Gusti Tolong Si Masuk Jara Kami Gusti Tolong Di Mereka Susah Gusti Kan Kau Abdi Dibali Kasusah Nama Tak Itu Dulur Hebat Para Guru Guru Deng Sim Kuring Yakin Sarebu Persen Kepengersa Mama Maka Dicanak Sadayana Sahabat-sahabat Baik Sim Kuring Dina Waktu Saka Kaling 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 Orang Ziarah Kami Gelar Dan Mama Tidak Ayah Yang Orang Sadayana Ayah Bahkan Memih Orang Dahar Mama Menges Nga Dua Kain Supaya Orang Barang Dahar Memih Orang Maka Pahir Sama Mama Nga Dua Kain Supaya Orang Marah Rake Sebab Dalam Ayat Lain Wala Tahsabanna Lathina Kutilu Fisabillillahi Amwatum Bal Ahyaud Inda Rabbihim Yurzakun Dibari Rizki Kain Nga Ndaku Males Teputuh Duit Mama Maka Maka Artosna Dibikin Kau Orang Yakini Itu Insya Allah Bagja 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 Senang 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 Insya Allah Pasti Bakal Menang Kabah Bagja Dunia Akhir Amin Ha Nauan Pohon Naku Nauan Aranjana Kududuyakini Hirup Kurang Kenapa Beliau Ini Harus Kita Yakini Bahwa Beliau Ini Masih Hidup Diteruskan Sabab Wala Nablu Anaku Mani Tebak Kali Coba Allah Bisa In Semprit Orang Jawa Bilang Saan Dulit Cek Kurang Sun Nama Samenel Samenel Tenggungan Paragi Kurupuk Menel Orang Mengising Samenel Saalit Minal Kau Prasasien Sien Kuwabah Kolorne Korone Komunitas Komunitas Rondon Anggring Sien Kuwabah Korone Sien Wabah Kasian Nagara Kepulauan Natuna Sien Dicaplok Njerus Diketahanan Negara Sien Ancur Bisa Minal Kau Wal Juh Kadah Haran Orang Terberkualitas Wanaksim Minal Amwal Kosisi Ekonomi Kurs Bahanan Bursa Epek Ancur Sada Rupiah Anjlok Wanaksim Minal Amwal Mantak Sakabe Nusaha Ini Keregine Keregine Tim Miti Nusaha Gede Kalibarnak Tikan Llamet Keregine Mantak Labuan Radangan Keregine Proposal Naga Garo Ini Wanaksim Minal Amwal Wal Angfus Panyakit Dimana Mana Telepup Sim Kuring Teteleponan Di rumah Sakit Wanaksim Minal Amwal Wal Angfus Gagal Panen Dimana Mana Nusaha Gede Modal Batan Hasil Wal Am Was Samar Wabashiri Sabirin Siapa Yang Mampu Bertahan Selain Dari Kita Mohon Bimbingan Dari Mama Gelar Dan Kita Olah Diri Kita Menjadi Asabirin Sahabirin Al-lazina Iza Asabat Musibah Ngaon Wainu Entep Kana Diri Urang Asabah Yusibu Isabatan Bahwa Musibun Musibani Musibatun Ngaon Wainu Entep Kana Diri Urang Senang Musibah Susah Musibah Kolu Ngeraka Dulu Haduh Hayang Udud Kolu Biwirna Ngucap Hate Nga Yakin Awak Miga Yakin Hungkul Teng Ucap Eta Gerentes Ngar Nga 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 Disebut Kolu Kerja Lemah Biwirna Ngucap Otak Namikir Hate Nga Yakin Awak Nga 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 Dalamun 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 Alata Memerak Melun Deresukan Buah Nah Nga 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 Kita Bekerja Sama-sama Dan Sama-sama Bekerja Nga Web Paparen An Nga Nga Sup Gibson het Nga Nga Orang Nga Nar ngomong ayah gucci ayah cyber jengsada enak ngahiji Islam tujuannya tinggalin lumayan bola lu alus lumpat belah kanan gelandang kanan belah kiri ya ma'alus nah gelandang kiri si etama tepati bisa yang lumpat Bek lulumpatan wai ternyata menang bola gelandang tengah lumpat tepati alus najong tepati alus tuwuk lewak alus keeper nyewak goreng lumpat goreng naon goreng naon atuh sorat tarik surat naon eno penting babarengan sabab gol nama hiji izzatul islam wal muslimin amin haa dulur sadayana kalu inna lillahi diri orang ti Allah diri orang ku Allah diri orang mu Allah diri orang ka Allah la ilaha inna lillahi sakabehti Allah wa inna ilaihi raji'un munboga masalah albas ala turun ti Allah orang tom dipikiran tehing namua beresku dipikiran masalah mamual hayu hiligar wantarang tiga gescoklok etabuuk tiga herang tiga turang pernah eno herang berada inahungkul tahir eno herang di belah luhur dikages gunu wakabehti pikiran namua beres mua dah sakabehti Allah mending deketan Allah nah ini bereskendai kugusti inna ilaihi raji'un tahulah ikat jelama anu ngamalkan ta'lim ngamalkan ta'lim tilawah til quran tazkiyatun nafsi ta'lim ula'ika jelama anu boga da'ek ngintak kagustiku sabar jeng sholat ula'ika jelama anu boga angapan yin guru numarul yate araya kene ula'ika jelama anu ngolah kolbuna nembuskankah Allah alaihim salawatum mirrabbihim warahmah bakal menang limpahan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala wa ula'ika humul muhtadun mudah-mudahan orang kenging hidayah sadayana amin pangasah mama mudah-mudahan rido ke orang sadayana sehingga naik darajak orang sadayana para santri, para alumni minimal saminggu sakali ziarah kapanger sama mama dong kapan supaya aribau oge ailoba ngahijeng nu sengit maka bawa sengit supaya benget goreng oge aimin ngahijeng nu kasep maka bawa kasep supaya jelama miskin oge aimin ngahijeng nu benghar maka bawa benghar supaya orang kaba wa mulia ku panger sama mama amin mudah-mudahan ayah caryosan ayah manfaatah khusus kenging sim guring umum kenging orang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin anna ulidu anta turid wallahu yaf'aluma yurid wallahu almu'afiq ila aku mintariq wal'afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mudah-mudahan biasa direalisasikan kurang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin acara serajenna acara tertentu islamiyah anu insyaallah pada edisi kumpang resah al-habib perhan lantau waktos disanggahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh button assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 lima waktu contoh selamat menikmati yang menikmati dari secara jadi yang menikmati abu abu menikmati hebat menikmati 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 kembali kembali selamat menikmati dan menikmati 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 palestin jangankan jangankan cerita dari palestin jangankan hal seperti ini yang ceritakan dikeluarkan oleh nabi ku lebih daripada ini demi Allah saya akan mempercayainya dan saya akan mengimankannya dan abdullahi bin abibu apa itu mulai dari sana diberi kegelar oleh nabi dengan panggilan sejidina abu bakar as-siddi kepada Allah ta'ala amin jadi abu jahal memaksakan kepada saya dan abu bakar untuk menggunakan logika akalnya untuk menerima daripada peristiwa israh dan mitraju maka dari itu apa yang disampaikan oleh alam tadi tidak semata-mata kita bisa terima dengan akal tapi dengan keimanan kalau pakai iman insyaallah beres semua kalau misalkan pakai akal-akalan repot ini contohnya ya di dalam dalam iman dikatakan hadas ini dibagi dua ada hadas asgar ada hadas akbar ini hukum wajib kita terima dengan iman ada hadas asgar ada hadas akbar hadas asgar ini kita contohkan kenci tahu kecil kiki tahu kiki buang air kecil nah kita kalau buang air kecil itu kita dihukumat oleh hukum fikir bermadab kita mempunyai hadas ke kecil terus bagaimana tata cara membersihkannya dicukupkan hanya istinjak dicebok yang bersih dengan air yang bersih kalau mau menghilangkan daripada hadasnya diwajibkan untuk berwuduk dengan berwuduk itu cukup untuk membersihkan atau kita suci daripada hadas ke kecil dan caiki air kencing dalam madhab imamunah syafiq itu dihukuman najis betul ya betul ya habib pernah baca di kitab sabina itu dikatakan salah satu daripada sifat daripada najis yaitu air kencing ini dinambat imamunah syafi disebutkan dihukumat najis tapi untuk mensucikannya cukup dengan berwuduk berwuduk jelas ya jelas ya ini hukum nih hukum fikir terima dengan keimanan ada lagi di dalam imamunah syafiq radiyallahu ta'ala anfu air mani ini dihukum manana dinambat imamunah syafiq suci air mani hukumnya suci padahal satu lubang satu tempat air kencing yang najis itu cukup dengan berwuduk berwuduk kalau air mani di dalam hukum islam menurut madame imam syafiq radiyallahu ta'ala anfu hukumnya suci tapi walaupun suci air mani ini secara hukum fikir diatur ini mensucikannya wajib mandi terima hukum terima hukum terima hukum terima hukum syafiq terima dengan keimanan nanti akal nanya jangan main akal-akal terima hukum dengan keimanan, jangan pakai akal dulu kalau pakai akal, repot contoh begini, ini pakai akal hukum akal saya jadi bingung ya bingungnya apa? ini saja yang air kencing hukumnya najis cek akal ya tapi sana aja najis gak cukup dengan hukum gak perlu mandi ini cek akal ya anu najis air mani halal kenapa wajib mandi? ah, kita kundu mandi, mandi acan dan suci hukuman ya cek isan ya atau sebaliknya iya cek hukum piki acai mani suci tapi serajan suci wajib mandi wah, lebih nyelam lagi dan acai ini pertanyaan akal kembali jawab dengan ilmu ilmu yang mana? ilmu yang kita dapatkan daripada guru-guru kita ilmu daripada guru-guru kita yang sangat gurunya betul-betul sampai kepada Rasulullah s.a.w. ini sangat luar biasa penting pak asyik Abdul Gadir al-Jailani karena s.a.w. sirul aziz mengatakan malam yakun fi ilmihi sanadun mutasulun ila Rasulullah s.a.w. s.a.w. fadha'idut ayyana lalbarakata wa syafa'an sahah-sahah jilmak cek syak Abdul Gadir al-Jailani boga ilmu malam yakun fi ilmih sanadun tapi malih halanya boga ilmu yang sangat guru-mak terdepi ka Rasulullah s.a.w. naon cek syak Abdul Gadir fadha'idut ayyana lalbarakata wa syafa'an maka pasti jauh dina berkah ilmu yang syafa'at baginda Rasulullah s.a.w. nanti akan lainnya jawab dengan ilmu oh kenapa sih orang yang kencing senajar najis kok cuma wajib wudhu kenapa gak wajib pandai jawab dengan ilmu oh iya ya yang namanya manusia kan sabwati sabwati yang namanya manusia yang normal satu hari satu malam bisa lima setelah kali kyi iya oh pantes kok Allahnya senajar najis yang terwajibkan mandi kunal damina kyi coba kabayang lamun jelma muslim di aturukum syariah islam dimana kenci najis wajib mandi kabayang 10 kali kyi 10 kali mandi siap ayo kenapa kok yang namanya cair mani walaupun hadas besar kok wajib mandi oh iya ya yang namanya keluar cair mani panter lah boleh ya paling-paling banter ya pengantin baru ya kalau maseknya begini begini mah sebenarnya sekali udah bagus itu dia isinya pada cemberut aja ya tiap hari jumpat gak kebagian di atas lewat juga dan luar biasa kalau kita misalkan habis kerja capek keringotan ngos-ngosan habis pergi dari satu kota untuk lemas lemah badan kita untuk menyegarkan lagi obatnya apa mandi oh ternyata kenapa kok diwajibkan mandi oh kejawab dengan ilmu apa setiap orang yang keluar cair bandi sok ngos-ngosan betul aku benar atau habis-habis ya kamu gak mau ibu-ibu eras ya ada gak orang kencing ngos-ngosan ada gak ada kencing batu wah kelojotan itu tapi kalau orang yang kencing biasa gak ngos-ngosan gak mengeluarkan tenaga tapi kalau keluar cair manik wah tenaga terkuras keringat dimana-mana ngos-ngosan badan leles untuk mau abadi mandi matang disunahkan dimana kurang diwajibkan mandi langsung diwajibkan atau paling tidak kita ada sesuatu yang dimakruhkan apa yang dimakruhkan oleh nabi serabung fikir kabeh jadi matang makruh makruh lamung kurang ngesjima kebojok keluar caimani dihukuman boga hadas gede ya etas sakala lupa perkara di alam dunia dijadikan makruh kabeh anak kubah ginda rasul ngomong makruh makan makruh nginum makruh jalan makruh sehingga kata nabi kalau memang kalian tidak bisa mandi paling tidak disuntakan untuk berbubuk saja berbubuk oh tidak sanggup saya berbubuk tiris dingin kata nabi kalau kalian tidak sanggup untuk berbubuk kalian cuci si otongnya paham ya tidak perlu dijelasin kan si otong yang ada helmnya cuci kata nabi oh tidak sanggup juga dicuci makin mengkratuh kalau kami tiis kata nabi cukup helmnya saja dicuci untuk apa untuk mengaluarkan hukum makruh dineralih ke orang gadar minum nyarios tidak saja jadi jadi peristiwa israq dan mi'raj ini wajib ditampik keimanan apalagi masalah yang dibabarkan oleh angka di luar biasa balhuk ahya di kuburin ulama para nabi sahabat nabi min awliya illa walaupun mereka jasad yang meninggal tetap mereka hidup di alam kuburnya dan ini pun harus memakai tauqid atau keimanan kepada Allah dan jangan main-main ulama ini tidak bisa dimain-main satu hadis nabi terangkan apa kata nabi kata nabi salam malam yahzan di mauntil alim fahwa munafik sahaja yang tidak bersedih tidak berduka cita atas meninggalnya seorang ulama seorang alim apa di ancam oleh nabi kedudukan orang seperti itu fahwa munafik maka kerja alim tersedih tidak merasa kehilangan tidak merasa sedih ditinggal seorang alim fahwa munafik munafik cek nabi munafik sedangkan munafik ini pangkat tupang goreng goreng di agama matakala kita datang kemarin kita hormat kita punya buruk walaupun sudah meninggal kita bersedih kepada Allah subhanahu wa ta'ala kenapa satu ilmu telah dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ini tidak main-main munafik ini bukan ciriknya lagi kalau cirik munafik itu cuma ada tiga kata nabi kalau cirik munafik ketahuan kalau dia ngomong suka bohong cek tapi berapa aja orang-orang didirian sapwek saputing ngomong sama anak nah teka itu padahal munafik ayatul munafik kita cirik orang munafik kata nabi cirik orang munafik pertama kali dia kalau ngomong suka berbohong berbohong ini bisa satu dilebih lebihkan bisa dikurangi atau yang gak ada jadi ada atau yang ada jadi gak ada itu bohong contoh misalkan ada temen nih minjem duit kan minjem duit 20 ribu wah tepuk ayo 10 ribu tarai gocat oh jangan main-main pak indah Allah wa rasuli kalau kita berbohong seperti itu menurut Allah dan nabinya kita termasuk orang cirik munafik apa sih misalkan itu yang tadinya ada dikurangi atau alhamdulillah pakai sumpah demi Allah wani keket ayo tiba helak tinggalnya sudah wani keket tengah orang betawi bilang keket iphone pisang atau keket betawi wah kenal ulama kamari bisnis tapi segunding tapi berarti 10 juta padahal berarti 5 juta di lewi hatta di 5 juta disebut 10 juta gak bohong tajaman itu tersebut daripada ciri orang munafik atau yang gak ada diada-adakan atau yang gak ada yang ada ditiadakan atau yang tidak diada-adakan dan ini menjadi salah satu aktivitas sehari-hari diakui atau tidak jujur atau tidak kita semua ini tukang bohong setiap hari namun orang terbohong jika meriah pada luar biasa Nabi Allah seumur hidup bohong sekali kita bisa tarik Allah subhanahu wa ta'ala kita hidup bohong dari orang bohong pada padahal dulu ini kunci ada dulu satu zaman Nabi ada satu yang bapak setiap maksiat dilakukan persidahan perjudian malih rambut semua dijalankan oleh pemuda tersebut satu saat dia mendapatkan hidayah dan taufikan ya Allah subhanahu wa ta'ala dia mahal kepada Rasulullah ya Rasulullah ada apa saya ini orang ahli maksiat ya Allah ya Rasulullah terus saya mau bertopat ya Rasulullah Alhamdulillah kata Nabi Alhamdulillah Allah memberikan ke taufikan hidayah tapi begini ya Rasulullah ada satu masalah masalahnya apa saya cinta kepadamu wahai Rasul saya cinta kepada Allah wahai Rasul terus tapi saya juga cinta maksiat ya Rasul bingung orang bagaimana ke saya kamu cinta Alhamdulillah kalau Allah kau cinta cinta ya Rasul Alhamdulillah tapi tapi saya juga cinta maksiat ya Rasul saya minta ya Rasul bagaimana jalan keluarnya oh gampang kata Nabi jalan keluarnya apa satu katanya apakah kau mau berjanji kepadamu kata Rasul apa ya Rasul Allah kau berjanji tidak mau berbohong mulai saat ini kau tidak akan berbohong ah saya kira apaan kali ya Rasul cuma bohong doang kecil segitu ya Rasul berani berani ya Rasul mau saya beat beat ya Rasul di beat sama ini pemuda berjanji kepada Nabi dia tidak akan berbohong mulai saat itu apabila ketahuan berbohong dia akan dihukum sesuai hukum Islam yang berlaku sudah pulang ini si pemuda begitu pulang dalam hatinya dia berbohong saya tidak sangka permintaan Nabi gampang banget cuma diminta tidak bohong pada asya cinta masya kata Nabi jangan berbohong ah lepas satu seminggu sepuluh hari satu saat ini si bandar mantan preman tadi itu mulia satu perempuan ini tukang zina dia lihat satu perempuan luar biasa membangkitan syakwatnya ini perempuan saking luar biasa cantik udah putih bersih pulang padat berisi wah syakwatnya di dalam padu harga masuk ke kamar begitu melepas pakaian dia ingat saya janjikan sama Nabi kan saya tidak boleh berbohong lagi kalau saya siap saya lalu saya ketemu Nabi saya berbohong wah saya pasti dihukum wah berperang antara iman dan syakwat ini pemuda mantan preman sampai Allah kuatkan ini pemuda maaf pun terleta terjadi terjadi orang kesangkarakir saya takut takut kenapa saya takut kepada Allah lu tidak jadi sudah bawa saja tidak jadi dia bersih satu saat lagi dia memaling sudah menjulurkan tangannya dia ingat lagi ucapan lagi oh saya sudah berjali kepada Rasulullah saya sudah berbohong kalau saya bertemu kepada Nabi nanti tabi tanya hei pemuda apakah kamu masih menyolong kalau saya jawab tidak saya sudah menyolong saya akan dihukum secara Islam sampai akhirnya Allah SWT menguatkan ini iman pemuda tadi sampai dia kuat dia hampir baginda Rasulullah ya Rasulullah ada apa betul ya Rasul emang ya Rasul permintaan cuma satu tapi pongkolnya ini pak dan ini jangan coba-coba kalau berbohong ini sekali dijalankan akan terus pak mudah-mudahan kita bersiksa yang kedua jika orang munafik kalau dia diberi apa kalau dia berjanji dia akan mengkhianati janji mengingkari contoh begini pak ini kadang-kadang bukan salah sumpah maaf nih contoh begini mak kabumi insyaallah nah insyaallah orang-orang pasti orang-orang orang-orang mak kabumi insyaallah mau datang dari orang tapi kalau sumpah insyaallah para ulama para guru-guru orang itu insyaallah mengandung makna betul-betul dengan tauhid kepada Allah insyaallah apabila Allah menghendaki kalau kita udah dah bangka bumi insyaallah mau datang saya bilang begitu yaitu dimana dia diberikan amanah dia akan berkhianat mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dijadikan orang-orang shaleh kepada Allah dan nabinya dengan keberkahan yaitu daripada guru kita suhabul hal mama di sini mudah-mudahan kurang saudara diankan semakai murid nah alumni-alumni nah urallu hadididiyah urallu hadididiyah saudara sing kamarokahan sing manfaat ilmu anu tostipasihan timamah maupun daripada kuara putra anu ditampik orang sing ngajar tenken ilmu anu manfaat mudah-mudahan sekali lagi dengan berkanya dengan berkanya guru kita mama suhabul hal di sini anu nuju usaha sini balkah kentangan anu nuju tanik sini suhabul kentangan anu nuju terambang sing enak enak damang anu nuju langkah duham sah betang sing enak enak damai anu terajak menang jodoh sini pas yang jodoh intik daripada tersebut di sini berluar betul-betul partah di sanggah tenta pada sahabat amin amin selamat menikmati 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 selamat menikmati